Beginilah penampakan kolom abu yang membumbung tinggi dari kawah Gunung Marapi, Sumatera Barat. Erupsi Gunung Marapi ini membuat 70 pendaki harus dievakuasi dan rumah warga di sekitarnya tertutup abu vulkani. Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat meletus pada Minggu 3 Desember 2023 sore pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Letusan tersebut diiringi dentuman yang cukup keras sehingga mengagetkan warga yang bermukim di sekitar kaki Gunung Marapi. Erupsi Gunung Berapi ini terekam di Seismograf Pos Pengamatan Gunung Marapi atau PGA di Bukit Tinggi dengan amplitude maksimum 30 mm pada durasi 281 detik. Sementara itu, durasi erupsinya tercatat 4 menit 41 detik. Letusan gunung dengan ketinggian 2.891 meter tersebut menyebabkan hujan abu, pasir, dan kerikil di kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Pos Pengamatan Gunung Marapi, Ahmad Rifandi pada Minggu 3 Desember 2023. Pada hari ini terjadi erupsi Gunung Marapi Marapi pada pukul 14.53 dengan ketinggian kolom tertutup oleh awan dan diinformasikan bahwa terjadi hujan abu di daerah Lasi. Selanjutnya, hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, PGA mencatat telah terjadi 9 kali erupsi Gunung Marapi. Semburan abu letusan juga telah menjangkau arah Tenggara hingga radius 10 km. Oleh karena itu, Gunung Marapi dinyatakan berstatus was pada level 2 sehingga masyarakat dilarang mendaki dan mendekati kawah pada radius 3 km. Masyarakat diminta menggunakan topi, kacamata, jaket, dan masker jika keluar rumah karena adanya hujan abu yang terbawa angin. Terima kasih telah menonton!